Sementara menunggu persetujuan Kementerian Agama untuk pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaih Muhammad Nafis Tabalong, tim pendiri State Tabalong pun mulai mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru kepada jajaran Kepala Sekolah SLTA Sederajat dan Kepala UPT Pendidikan. Tim pendiri State Syaih Muhammad Nafis Ahmad Syaihku mengungkapkan bahwa pihaknya optimis akan mendapatkan izin akhir dari Kementerian Agama karena seluruh syarat pendirian sudah dipenuhi. Bupati Tabalong, H. Anang Syafiani yang membuka sosialisasi ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kota pendidikan. Dulu mungkin orang berpikir, kenapa harus mendirikan perguruan tinggi di Tabalong? Karena jarak antara Tabalong-Bajar Masin hanya 5 jam. Ternyata 5 jam sekarang dengan 5 jam dulu beda. Banyak waktu kita yang terbuang. Hanya untuk sampai ke Bajar Masin. Nah itu yang menjadi kebutuhan kita ya, selain kita ingin mendukung, membackup visi pembangunan Kabupaten Tabalong, menuju Kabupaten Tabalong yang agami sejahtera dan mandiri, tetapi kita juga memang mempunyai obsesi untuk menjadikan Tabalong sebagai kota pendidikan. kita tidak terlalu berharap banyak ya dengan sumber daya alam kita yang suatu saat akan habis. Nah selama sumber daya alam itu masih ada, maka itu kita manfaatkan untuk menyiapkan Tabalong sebagai kota pendidikan, termasuk kota perdagaran dan jasa. Tahun ini pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar 200 juta rupiah untuk beasiswa bagi 50 calon mahasiswa STIT, senilai 4 juta rupiah per anak per tahun. Dengan membuka dua program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, STIT Syaih Muhammad Nafis mampu menampung 120 mahasiswa. Pendaftaran akan dibuka pada 1 hingga 29 Juni 2017 dengan mekanisme seleksi penjaringan siswa berprestasi. Calon mahasiswa berprestasi akan diseleksi tanpa mengikuti tes tertulis dan tanpa biaya pendaftaran. Tim pendiri STIT Syaih Muhammad Nafis akan kembali mesosialisasikan hal serupa dengan menambahkan masukan oleh para kepala sekolah seperti informasi mengenai kurikulum serta mata kuliah dan prospek kelulusan STIT Syaih Muhammad Nafis Tabalong. Dari Tanjung, Pemkap Tabalong melaporkan.